Oke, halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk memotong gambar menjadi bentuk bulat atau bentuk lingkaran di aplikasi Canva Bagi teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana caranya Tonton bisa simak video berikut ini Nanti kita akan buat seperti ini contohnya Langsung saja teman-teman bisa buka Canva.com di browser ketik saja Canva.com Nanti teman-teman silahkan masuk dan login ya Masuk dengan akun Google Seperti ini Oke, kemudian teman-teman bisa pilih desain atau template Atau mau buat desain sendiri Untuk ukurannya ya teman-teman silahkan Oke, mungkin saya pakai yang konten Instagram saja Kemudian tahap selanjutnya teman-teman yang perlu disiapkan yang pertama adalah Teman-teman bisa klik bagian elemen Kemudian ini terakhir digunakan ya sudah ada Kalau belum teman-teman scroll ke bawah Scroll ke bawah cari di bagian bingkai Ini bisa teman-teman klik lihat semua Kemudian teman-teman cari bagian yang bentuk dasar Klik lihat semua lagi Nah, teman-teman cari yang lingkaran Ya, teman-teman silahkan cari yang dia bentuknya lingkaran Oke, kalau tidak ada teman-teman bisa back lagi Nah ini di bagian bunga ya Ini ada bentuk lingkaran Nah ini selanjutnya kalau sudah ketemu yang bagian oval atau lingkaran Atau di sini juga bisa Sama saja teman-teman Ya Kemudian kita unggah dulu Klik menu unggah Nah, kita pilih unggah file Untuk memasukkan fotonya ke dalam aplikasi Canva Silahkan teman-teman cari Ya Oke, ambil contoh ini Klik, kemudian pilih open Sama ya fotonya Nah, kalau sudah masuk di sini Teman-teman tinggal drag and drop saja Klik tarik Arahkan ke bagian lingkarannya seperti ini Sudah otomatis langsung masuk ke dalam bentuk lingkarannya Kalau dia masih kepotong seperti ini Teman-teman tinggal double klik saja Nah, kemudian teman-teman tinggal sesuaikan untuk ukurannya Ini juga teman-teman bisa perkecil ya Oke, kalau sudah bebas double klik Nah, nanti teman-teman kalau ingin menyimpan dalam bentuk PNG atau backgroundnya itu transparan Tinggal pilih downloadnya, pilih bagikan Pilih undo Pilih yang PNG Kemudian latar belakang transparan Teman-teman tinggal klik Nah, untuk yang ini dia harus berbayar ya Oke, jadi itu saja Bisa sih seperti ini Nanti teman-teman tinggal pilih remove background juga bisa Semoga bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita